Intro Shalom Tins World Christ Damai dan kasih Tuhan besertamu senantiasa Hari ini kembali lagi bersama saya Kizia Jawa Kita akan merenungkan tulisan dari ibu pendeta Elsa Novita Toreai Dengan judul Sungai Mengalir Semua Hidup Tins, kamu mungkin pernah mendengar nama Bengawan Solo, Musi, Kapuas, dan juga Ciliwa Semua itu adalah nama sungai yang ada di Indonesia 20 tahun yang lalu, masih banyak sungai yang airnya jernih dan bersih Tetapi menurut beberapa sumber, saat ini 82% dari 550 sungai di Indonesia Kondisinya tercemar dan juga kritis Semua itu disebabkan karena limbah rumah tangga seperti air sabun, sampo, atau deterjen yang tidak ramah lingkungan Selain itu, limbah industri juga menjadi penyebab yang cukup besar bagi pencemaran sungai Dan mengakibatkan habitat hewan dan tumbuhan air musnah Di kota-kota besar seperti Jakarta, orang-orang menebang pohon di pinggir sungai dan mendirikan rumah Hampir setiap hari, kebanyakan mereka yang tinggal di pinggir sungai Membuang segala bentuk sampah yang mereka hasilkan ke sungai Sungai dan air sering dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan berkat Tuhan Tentu hal itu bukan tanpa alasan Sungai memang merupakan berkat bagi kehidupan semua manusia Termasuk juga hewan dan tumbuh-tumbuhan Bahkan, pohon-pohon yang tumbuh di tepi sungai Daunnya tidak layu, buahnya tidak habis, serta dapat menjadi obat Seperti yang bisa teman-teman baca dari Yehaskiel, pasal 47, ayat 1 hingga 12 Kemudian fokus di ayatnya ke-12 Betapa gambaran yang luar biasa mengenai berkat Tuhan yang disediakan untuk umatnya dan untuk semua ciptaannya Teams, mulai sekarang, kalau kamu lihat sungai Kamu harus belajar untuk melihatnya sebagai sumber berkat Tuhan Kalau kamu melihat sumber berkat itu kotor Tentu ciptaan Tuhan tidak bisa merasakan berkat Tuhan dengan baik Ini menjadi sebuah panggilan untuk kamu ambil bagian dalam menjaga kelestarian sungai Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil Seperti tidak membuang sampah ke sungai Atau kamu juga bisa mulai ambil aksi untuk menanam pohon di pinggir sungai Supaya tanah di pinggir sungai tetap kuat dan tidak mudah longsor Terutama saat hujan deras Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama